Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya dalam channel ini pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi yaitu mengenai 6 artis wanita jeboran terbaik penyanyi dangdut Indosiar dengan bayaran paling mahal dan selalu dianak emaskan oleh pihak Indosiar sampai saat ini siapa saja kah jeboran wanita tersebut simak videonya sampai habis sebelum kalian menunjukkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indonesia merupakan salah satu program TV paling bergensi di tanah air saat ini kompetisi ajang tersebut salah satunya diadakan dalam stasiun televisi Indosiar televisi tersebut sudah beberapa kali membuat gebrakan baru untuk mencari putra-putri terbaik bangsa talenta dan skill di bidang musik dangdut ajang dangdut yang sudah pernah dibuat oleh pihak Indosiar sampai saat ini ialah Akademi Fantasi Indosiar atau AFI, The Akademi, The Akademi Asia, Liga Dangdut Indonesia atau LIDA dan ada beberapa program lainnya kompetisi ini tak hanya disukai oleh masyarakat Indonesia saja bahkan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand dan lain sebagainya juga menyukai ajang ini tak ayal jika program TV ini selalu mendapatkan rating paling bagus di tanah air kemampuan dan aksi panggung dari peserta yang menjadi juara dalam ajang dangdut Indosiar sangat tidak perlu diragukan lagi pengalaman, ilmu, skill dan talenta yang didapatkan dan diasah saat masih menjadi peserta dalam ajang tersebut membuat mereka tidak cambung lagi saat berkompetisi di panggung lain namun ada seserta wanita hasil jempolan dari ajang dangdut Indosiar yang begitu dibangga-banggakan sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa mereka anak emas dari Indosiar pada video ini kita akan mengupas secara tuntas siapa saja kah jempolan tersebut yang dianak ditemaskan oleh Indosiar sampai saat ini yang pertama ada Lesti Andriani Lesti Andriani atau yang lebih populer dikenal dengan nama Lesti Kejuara merupakan penyanyi wanita jempolan ajang pencarian bakat The Academy musim pertama ia juga merupakan sang juara dalam ajang tersebut yang kedua ada Putri Isnari gadis cantik yang lahir pada tanggal 3 Januari 2002 ini merupakan juara kedua dalam ajang The Academy musim keempat Ia berasal dari kota Balikpapan yang ketiga ada Selviani Selviani atau yang akrab dikenal dengan nama Selviyama merupakan sang juara di ajang Liga dangdut Indonesia tahun 2018 serta ia juga merupakan sang juara di ajang The Academy Asia tahun yang sama yang keempat ada Aulia Aulia adalah penyanyi dangdut jempolan dari ajang The Academy Indosiar musim keempat dengan juara ketiga Aulia juga peserta juara ketiga yang kelima ada Tiara Ramadhani penyanyi yang lebih dikenal dengan nama Raralida ini merupakan penyanyi jebolan dalam ajang Liga dangdut Indonesia tahun 2018 dengan juara kedua yang keenam ada Winnie Wahyuni Winnie Wahyuni atau sering dipanggil dengan sebutan Winnie DA3 merupakan pemenang di The Academy Asia musim ke-2 dan ia juga ranar up di ajang The Academy musim ke-3 itu saja informasi yang bisa kami sajikan kepada kalian semua yaitu mengenai jempolan wanita terbaik Indosiar yang dijadikan anak emas oleh mereka jika ada keserahan kami minta maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!